Intro Menteri Pemuda dan Olahraga Dr. H. Zainuddin Amali yang juga Wakil Dewan Pembina DPP Partai Golkar menghadiri acara penyerahan bantuan seribu paket sembako kepada warga belawan yang dilaksanakan di Belawan Cafe, Jalan Stasiun Belawan, Sumatera Utara Ketua DPP Partai Golkar Kota Medan, Syaf Lubis, Koordinator Bakti Sosial Partai Golkar Mulia Asri Rambe, serta masyarakat belawan yang menerima bantuan dari bakti sosial Dilanjutkan penyerahan seribu paket sembako kepada warga belawan oleh Wakil Dewan Pembina DPP Partai Golkar Dr. H. Zainuddin Amali yang didampingi Wakil Gubernur Sumatera Utara Dr. Randus Musa Razeksa yang dipandu oleh Bapak H. Irfan Hamidi dan Camet Belawan Ahmad SP juga turut jalan bersama serta Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Dayan Pak Yuddin, ada paket sembako yang di sisi setiap paketnya ada sembako dan mudah-mudahan apa yang diberikan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat kita dan juga kegiatan ini bisa terus kita laksanakan dalam setiap kegiatan kunjungan kita harapan kami nantinya ke depan seluruh DPD baik Sumatera Utara dan DPD 2K Kepupatan Kota Golkar di Sumatera Utara kami berharap nantinya selalu dalam kegiatan partai atau kunjungan-kunjungan bisa dibarengi di bawah kegiatan sosial untuk masyarakat kita agar kiranya nantinya apa-apa yang menjadi program partai Golkar tidak semata-mata pada saat mau dikader saja kita hadir tapi kita mau hadir setiap kegiatan kita yang ada di tengah masyarakat kita jadi menyampaikan pilih kader dari belawan Sumatera Utara Parsawran Sitorus Triberata TV Salam Triberata selamat menikmati selamat menikmati